Terima kasih. Istri satu dan anak satu, tapi anak saya usianya masih 6 bulan, jadi masih dalam kandungan, tapi saya percaya ketika sudah ada dalam kandungan, setiap laki-laki sudah dipanggil menjadi seorang papa. Nanti berarti bulan Oktober baru dia akan lahir ke dunia ini. Oke, sebelum kita masuk di tema yang sangat powerful, emergency call. Saya tadi tergerak ketika mendengarkan banyak dari teman-teman yang sharing tadi ya. Saya tergerak untuk share dulu di pembukaan ini, apalagi ketika dalam keadaan yang saat-saat ini, orang boleh bilang dalam tanda kutip, krisis ya. Tapi krisis adalah normal baru. Dan bagi kita orang yang percaya, orang yang beriman, setiap dalam krisis selalu ada dua tipe orang. Selalu. Krisis apapun itu. Orang yang pertama adalah tipe orang yang ketika ada krisis datang, dia menjadi orang yang hopeless. Nggak ada harapan. Aduh, krisis ini. Dimana-mana susah. Dia nggak ada harapan. Hopeless. Nggak tahu hari depan mau kemana. Kutus asa. Tapi ada satu tipe orang lagi, ketika krisis datang, dia menjadi orang yang hopeful. Yang penuh pengharapan justru. Saya yakin dan percaya semua teman-teman di tempat ini bukan merupakan suatu kebetulan. Kita adalah orang-orang yang hopeful. Kenapa? Karena kalau berbicara mengenai hope, hope selalu berbicara mengenai masa depan. Masa depan siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jangankan masa depan. Jangankan besok. Jangankan angan-angan kita lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan. Besok kita masih hidup saja. Kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan. Karena dia adalah Alpha dan Omega. Dia awal dan yang akhir. Dia yang tahu awal kehidupan kita. Dia juga yang tahu akhir kehidupan kita. Maka saya mau mengajak semua teman-teman di tempat ini, di dalam krisis, kita bersandar kepada pribadi yang tahu akan masa depan kita. Yaitu Yesus Kristus. Karena dia sendiri bersabda dan berjanji bahwa dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Jadi dalam perjalanan dia selalu menyertai kita. Tapi ada yang ngomong seperti ini. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan bersertaku. Tapi hari-hari ini dalam krisis, kenapa kok Tuhan izinkan ada penderitaan? Ada kematian keluarga dekat. Bahkan kemarin ada beberapa teman yang keluarga dekatnya meninggal karena COVID ini. Ada beberapa teman yang bengkrat. Usaha yang udah dibangun bertahun-tahun akhirnya harus tutup. Om Cet harus 0% gara-gara krisis ini. Itu pertanyaan yang hari-hari ini sudah dijawab juga. Tapi sebagai orang beriman, kita percaya bahwa kita harus ada tempatkan satu untuk misteri ilahi. Kita nggak tahu, tapi yang kita tahu adalah kita belajar dari Ayub. Dia pernah berkata seperti ini. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi kita tidak mau menerima yang buruk. Yang buruk apa salah satunya? Kematian, kematian keluarga dekat kita, kematian itu buruk loh. Kenapa buruk? Karena di situ ada sakit, ada air mata, ada penderitaan. Sakit itu juga buruk. Bangkrut, nggak punya pekerjaan, utang itu buruk. Bentuknya buruk. Tapi ingat, maksudnya tidak pernah buruk. Karena ada tertulis, pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Nah itu yang kita yakini sebagai orang-orang yang percaya. Jadi hari ini melakukan kabar baik, kalau ada teman-teman di tempat ini yang tidak kehilangan pekerjaan, orang tua sakit, atau ada kematian, atau apa. Bentuknya buruk. Kita bisa sakit hati, kita bisa sedih, air mata, tapi selalu. Maksudnya selalu baik. Hari ini kita tidak tahu, tapi kita mau bersandar pada pribadi yang tahu di masa depan. Jika Allah dibiak kita, siapa yang jadi lawan kita. Itu saja. Saya tadi tergerak untuk share itu sebelum kita masuk dalam pembahasan kita tema hari ini. Emergency call. Kita sama-sama buka langsung ayatnya. Di Lukas 7, ayat 36-50. Ini satu perikup yang sangat memberkati saya secara pribadi. Judul perikupnya adalah Yesus dikurapi oleh perempuan berdosa. Semua teman-teman saya yakin pernah baca kisah ini. Dan saya pribadi saya sangat-sangat diberkati, dimerdekakan, diteguhkan tentang perikup ini. Nanti kita akan banyak belajar dari perikup ini. Saya akan bacakan saja ya. Teman-teman boleh di sana sambil buka, sambil dibaca, dan direnungkan juga sambil mengikuti. Saya akan bacakan saja. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Lukas 7, ayat 36-50. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualang berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata pada orang farisi itu, Simon, nama orang farisi ini Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu, Simon, katakanlah guru. Lalu Yesus mulai bercerita tentang perumpamaan ini. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dengar. Yang lain 50. Jadi yang satu hutangnya 500, satunya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah diantara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Yesus bertanya pada Simon. Lalu Simon menjawab, Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Berarti yang hutangnya 500. Jawab Yesus, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata pada Simon, Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyakanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, dia tidak ada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Mari kita hati sejenak. Kita mau hampiri tata kasih karunia Tuhan, supaya mendapat pertolongan cepat pada waktunya. Ya Allah, Rauh Kudus, kami sungguh sangat bersyukur sore hari ini bukan suatu kebetulan engkau sendiri yang meletakkan kerinduan dalam hati kami, untuk kami boleh bersekutu dalam UC Daud secara online ini. Tuhan, kami percaya bahwa layar HP, layar laptop tidak menjadi batas jamaan Rauh Kudusmu. Kasihmu melingkupi kami terus. Dan kiranya setiap firman yang sore hari ini tertabur, berkuasa mengubahkan hati kami, memberikan kami kelegaan, membangkitkan semangat yang patah. Tuhan, kami berdoa. Kiranya Engkau menyingkapkan apa yang terselubung jamaah hati kami, ubah hati kami, kami rindu untuk menyenangkan hati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang bersama dengan Allah Bapak. Dalam persetuan dan Rauh Kudus yang hidup berkuasa dan sepanjang segala apa. Amin. Kita belajar tentang emergency call. Jadi, dalam kisah yang sangat luar biasa ini, kita tadi sudah belajar juga bahwa ada tiga pribadi ya. Yesus, kemudian orang farisi namanya Simon, dan juga satu pribadi lagi, seorang perempuan berdosa. Noning, tidak ada namanya, perempuan berdosa ini. Tapi kisahnya ini, memberkati kita, sampai dengan hari ini pun, kita diberkati oleh kisah seorang perempuan yang berdosa, dan tidak ada namanya tertulis di tempat, di kitab suci. Nah, kita lihat dulu, dari awal. Jadi ceritanya adalah ketika itu Yesus diundang seorang farisi. Dan Yesus masuk bertamu dan makan. Kemudian kita langsung aja lihat di ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon ada yang hendak kukatakan kepadamu. Yesus berbicara seperti itu, karena di ayat sebelumnya, 39, orang farisi Simon ini, dalam hatinya, dia bicara seperti ini. Yesus, jika ia nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan ini. Dia ini orang berdosa, menjamah. Kalau dia Tuhan, kalau dia nabi, dia pasti tahu siapa perempuan ini. Itu tidak diutarakan, tapi hanya di dalam hati. Dari sini saya belajar, bahwa Yesus tahu dalam hati kita. Manusia tidak bisa menyelidiki kedalaman hati manusia yang lain. Kita hanya bisa lihat secara fisikal. Kita bisa menilai orang dari perkataannya. Jadi perbuatannya. Tapi kita tidak bisa menilai hati orang. Hanya Tuhan yang bisa menilai hati orang. Kemudian dari situ, sahut Simon M40, katakanlah guru. Jadi si orang farisi, ini sudah gagal paham, menganggap Yesus, hanya guru. Tapi ada yang aneh, di ayat 39, sebenarnya Simon, orang farisi ini, menganggap Yesus itu lebih daripada guru. Karena tertulis di situ, jika ia ini nabi. Jadi urutannya nabi dulu, kan baru guru. Tapi ketika itu, dalam hatinya, Simon, secara tidak langsung, dia sudah merendahkan dari si Yesus. awalnya dia menganggap dia ini nabi. Yesus itu nabi. Pada waktu itu, ini konteksnya pada saat itu ya. Kalau saya pun hidup pada zaman Yesus, pada waktu itu, saya pun juga mengira, ini siapa ini? Anak muda umur 30 tahun, gondrong ini ya, yang bisa membuat ujisat, siapa? Kalau dia ngomong, dia Tuhan, mengampuni dosa, membangkirkan orang mati, kita juga belum tentu bisa percaya kalau kita hidup pada zaman itu. Jadi si orang farisi ini, awalnya, dia mengira bahwa Yesus ini nabi. Kemudian setelah dia melihat kenyataan di depan matanya, bahwa ada orang berdosa menjamahnya, tapi Yesus diam saja, dia mulai antipati. Dia turunkan lagi standar Yesus, guru. Tapi kita lihat, kemudian setelah itu, Yesus mengutarakan sebuah cerita yang sangat luar biasa, itu sebenarnya untuk memancing. Memancing Simon, supaya hatinya ini, apa ya, dibukakan, tidak buta lagi. Dia memancing, ada dua orang, ceritanya, satu utang 500, satu utang 50. Kalau semuanya dibebaskan, siapakah yang paling terlebih mengasih dia? Tentu yang utangnya banyak ya. Kalau hari ini teman-teman di sini, kita pikir saja, teman-teman punya utang nih. Ibaratnya saya yang ngutangin teman-teman. Bahkan tadi si Adi utang sama saya 10 juta, si Rocky utang sama saya 100 ribu. Udah deh, Adi atau Rocky gak usah bayar semua. Siapa yang akan lebih senang sama saya? Si Adi. Dia utang sama saya 10 juta kok. Gak usah bayar. Gak si Rocky cuma utang 100 ribu. Gak usah bayar. Oh yaudah. Nah, ibarat ini, perumpamaan ini juga seperti itu. Jadi untuk memancing aja sebenarnya. Kemudian, Simon ngomong, aku kira dia yang paling banyak, dia kusukan utangnya itu. Kata Yesus, betul pendapatmu itu. Lalu kita akan masuk dalam kebenarannya, yaitu di ayat K44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air. Untuk membasuh kakiku, tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyegah rambutnya. Ini bagi perempuan ya, ketika dia sudah menangis, saya ada ini yang hijau ya, kalau cewek itu sudah menangis, ini berarti dia ini benar-benar sudah tersentuh hatinya. benar-benar dia ini mean it, sungguh-sungguh. Apalagi, dia sudah menangis, di kaki orang, menyegah dengan mahkotanya dia. Rambutan mahkota wanita. Itu artinya dia benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya. Istilahnya, kalau saya boleh pakai bahasa yang, bahasa yang, apa, konotasinya jelek ya, dia merendahkan harga dirinya. Dia sama-sama kayak tidak berharga. Dia merendahkan serendah-rendahnya. Dan nangis di bawah kaki orang, diseka pakai rambutnya. Kita lihat, ada tiga hal yang Tuhan Yesus menyatakan dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah, memberikan air untuk membasuh kaki. Simon tidak memberikan air. Tapi perempuan itu memberikan air, bahkan air matanya untuk membasuh kaki. Kedua adalah, Simon tidak mencium Yesus. Pada zaman itu, budayanya mungkin ketika orang bertamu, cipika-cipiki, saya juga gak tahu budaya pada itu. Tapi kalau saya lihat, baca di sini, ada budaya seperti itu. Simon tidak. Dan Yesus ngomong, setelah dia masuk, ia tidak berhenti-hentinya mencium kaki. Kalau cipika-cipiki, itu pandangnya kita sederajat. Kita kayak sama-sama akrab. Tapi perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kaki Yesus. Yang ketiga, Simon tidak meminyaki kepalanya dengan minyak. Ketika Yesus datang, Simon tidak meminyaki kepala Yesus dengan minyak. Tetapi perempuan itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Jadi ada tiga hal. Memberikan air untuk membasuh kaki, mencium kaki, dan meminyaki kaki. Semua tiga hal ini ditujukan pada satu bagian tubuh Yesus. Yaitu kaki Yesus. Artinya apa? Kita sebagai seorang berdosa, kita sadar. Kita mau merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki Yesus. Ketika ini di bawah kaki Yesus yang belum tersalit. Yesus masih hidup ketika ini. Tapi perempuan ini memberikan contoh pada kita bahwa dia benar-benar merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Karena dia tahu dia tidak layak. Karena dia tahu dia ini berdosa. Dari situ pula, perempuan ini menjadi orang yang dibenarkan. Malah tiga hal sederhana ini memberikan air, mencium, dan meminyaki. Dari sini perempuan ini menjadi orang yang dibenarkan. Dan kalau saya boleh bilang dengan kata-kata yang sederhana, tiga hal yang dilakukan perempuan ini berbicara mengenai relationship, hubungan, relasi. Malah Yesus membiarkan dirinya, kakinya disintuh, kakinya dicium, kakinya dibilas dengan minyak wangi, bicara mengenai relasi. Kabar baiknya adalah forgiveness of sin, pengampunan dosa. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Kita semua tahu di tempat ini, dan kita semua juga percaya bahwa Yesus menebus dosa kita. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang dalam hidupnya merasa bahwa dia sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita bisa saja dari mulut dosaku sudah diampuni. Yes, Tuhan adalah bernebusku. Tapi cara hidup kita masih seperti orang yang belum ditebus. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Kita masih ada rasa takut akan di masa depan. Takut akan rasa khawatir di masa depan. Kita merasa tidak layak. Kita merasa selalu jatuh terus dalam dosa yang sama. Ini hal-hal sederhana yang kita sebenarnya belum diperdekakan. Kita sebelumnya belum diperdekakan, belum apa ya istilahnya, belum dikuatkan, belum diteguhkan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita sudah hidup seperti orang yang ditebus, sudah tidak ada alasan lagi untuk kita ini takut dalam melangkah, untuk kita ini terus berjalan bersama Tuhan, untuk kita ini menjadi orang yang dibenarkan. Karena kita lihat lagi selanjutnya di ayat yang ke-47. sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Di ayat ke-47 ini ada dua tipe penafsiran. Jadi yang pertama adalah menafsirkan seperti ini. Dosanya yang banyak diampuni karena kasihnya yang besar kepada Yesus. Jadi perempuan ini menunjukkan kasihnya dulu yang besar kepada Yesus dengan cara tadi kan menyaki, menciumi, dan membasai air dengan air mata. Maka dosanya diampuni. Tapi ada satu penafsiran lagi. Perempuan ini datang kepada Yesus, dia sudah merasa dibenarkan, dia sudah diampuni, maka dia melakukan dan menunjukkan kasihnya yang besar. Apa yang saya mau bagikan dari dua penafsiran ini, sama-sama tidak ada yang salah. Tapi yang ditekankan adalah relasi. Jadi hari ini kalau bicara mengenai kekatolikan dan kekristenan, it is beyond religion. Lebih daripada agama. dan puji nama Tuhan hari-hari ini dengan adanya kondisi krisis seperti ini, motivasi kita dalam beribadah ini diuji. Karena kita tidak bisa lagi datang keberibadah dalam bentuk fisik, motivasi kita itu Tuhan, ini lagi diuji. Apakah kita benar-benar datang kepada Tuhan itu ada maunya atau benar-benar ini karena murni dan ini is about relationship. Saya kalau selalu ngomong sama anak-anak muda, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti orang pacaran supaya gampang menangkapnya. Di sini saya yakin sudah pernah pacaran kalau belum pernah pacaran enggak apa-apa nanti yang mungkin bisa dipanggil jadi promo atau susten nanti kita doakan juga itu panggilan luar biasa. Tapi yang pernah merasakan pacaran masih tahu. Orang yang baru jatuh hati kasmaran waduh sedikit-sedikit ingat si doi mau makan ingat pacar. Mau sekolah ingat pacar. Mau kerja ingat pacar. selalu enggak bisa terlepas dari pacarnya. Malam sebelum tidur terakhir yang ditelepon pacarnya. Bahkan bisa telepon-teleponan sampai jatuh ketiduran. Pagi-pagi bangun tidur orang yang jatuh tinta langsung pacarnya yang pertama kali di calling. Yang senyum-senyum ini pasti lagi jatuh cinta ini ya. Nah itu ibarat bayangkan kalau Tuhan kita perlakukan seperti itu. Sungguh sangat-sangat intim dan hangat sekali kita relasi kita dengan Tuhan. Dan esensi dari ibadah adalah itu. Ibadah itu bukan hanya datang ke gereja atau hanya persekutuan dua dan lain itu. Tapi ibadah itu kalau saya boleh bilang dalam bahasa yang sederhana adalah being with God. Bersama Tuhan. Nah itu ibadah. Bahkan ketika saya saya pun juga mengalami hal-hal yang enggak enak dalam pekerjaan dalam segala sesuatu. Ketika Tuhan izinkan hal yang buruk terjadi misalkan penderitaan sakit-penyakit ditinggal keluarga dekat kebangkrutan saya hanya diam saja bahkan saya enggak bisa berkata-kata untuk berdoa itu kayak sudah enggak ada kata-kata lagi tapi saya hanya diam saja bahkan kadang-kadang mungkin meneteskan air mata tapi saya tahu itu ibadah hanya bersama dengan Tuhan saja maka aku tenang dan esensi ibadah itu maka itu Yesus juga berfirman dua-tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan maka aku ada di tengah-tengah mereka hari ini saya mau ajak teman-teman kita mau mendatangkan Tuhan dalam rumah kita yaitu dua-tiga orang kita dengan papa saja kita dengan mama atau kita dengan adik kalau kita dengan siapa hanya dua orang saja berkumpul dalam nama Tuhan dua orang adik berkaitan dengan perikop yang ini Tuhan datang bukan untuk orang benar dia kan juga bicara bahwa dia datang bukan tabib untuk orang sehat tapi justru orang sakit yang membutuhkan tabib dalam perikop ini kita lanjutkan ayat 48 lalu ia berkata kepada perempuan itu dosamu telah diampuni luar biasanya Tuhan kita dia selalu peduli pada relasi dulu sebelum risau sebelum hasil jadi Yesus selalu peduli memulihkan relasi dulu sebelum dalam tanda kutip menuntut buah dari orang itu artinya gini dia berkata dosamu telah diampuni bayangkan orang yang terkenal berdosa pada waktu itu orang ini sangat terkenal berdosa disebutkan di awal pedikop seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa di kota itu berarti orang ini sudah dicibir di mana-mana semua orang sudah tahu bahwa dia ini pendosa bahkan mungkin saya bisa boleh bilang dia mungkin dikucilkan di masyarakat itu tapi ketika dia datang pada Yesus relasinya disembuhkan dulu karena Tuhan tahu yang terpenting dalam kehidupan seorang manusia itu relasi jadi relasinya disembuhkan dulu dan ketika itu ayat 50 Tuhan berbicara tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu imanmu telah menyelamatkan engkau pergilah dengan selamat disini Yesus menegurkan lagi imanmu telah menyelamatkan engkau kalau saya boleh kutip di Efesus 2 ayat 8 itu ditulis seperti ini Efesus 2 ayat 8 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah jadi ini jelas bahwa kita diselamatkan oleh iman dan itu by the grace of God itu kasih karunia Allah dan itu bukan hasil usaha kita itu pemberian Allah jangan ada orang yang memegahkan diri ayat 10 yang dari Efesus 2 tadi sangat menegurkan kita karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya dalam kebenaran ini saya kalau mau berkaca dalam pengalaman hidup saya saya kalau mau ngomong masalah layak nggak layak saya mungkin kalau nggak layak dari 10 perintah Allah itu semua sudah saya romper bahkan kalau bisa saya ini mau masukkan diri ke dalam neraka tapi sayangnya nggak bisa karena dosa saya sudah diampuni sudah ditebus lunas bahkan dosa saya masa lalu saya selalu bilang dan saya selalu berdiri pada keyakinan iman ini dosa saya hari ini bahkan dosa saya di masa depan sudah lunas semua sudah diampuni oleh Yesus Kristus tidak perlu lagi dia mati untuk kedua kali cukup Tuhan yang mati bagi kita kita tidak perlu mati bagi Tuhan no panggilan kita adalah hidup bagi Tuhan beda ya beda dengan saudara-saudara kita di luar sana ada yang ngomong oh harus mati bagi Tuhan mati suci apa-apa saya nggak nggak paham lah tapi panggilan kita omat Kristen kita nggak perlu mati bagi Tuhan kita harus hidup bagi Tuhan hidup bagi Kristus itu artinya apa kita melakukan segala sesuatu ini seperti untuk Tuhan dan kita melakukan segala sesuatu kalau sudah seperti untuk Tuhan kita akan all out karena kita tahu kita sudah ditebus berarti kalau orang yang sudah ditebus hidup kita ini bukan punya hidup kita lagi hidup kita ini sudah punya Tuhan orang yang sadar kalau dia menjadi orang yang sudah ditebus itu rasanya nggak tega kalau mau menjatuhkan diri saya pakai istilah menjatuhkan diri menjatuhkan diri ke dalam dosa itu kayaknya kok sudah nggak tega karena sudah tahu bahwa hidup ini bukan milik kita karena milik Tuhan sudah ditebus kalau kita mau jatuh dalam dosa melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata pribadi yang telah melakukan itu itu kayaknya sudah nggak tega nggak ada keinginan untuk melakukan itu tapi si jahat selalu menggoda kita karena tujuan dia adalah mencuri membunuh dan membinasakan maka itu Yesus ini juga berbicara pada kita semua dia mengutus kita ibarat domba di tengah-tengah serigala kita ini domba di tengah-tengah dunia ini yang saya boleh bilang dunia yang semakin jahat ini serigala semua nah pertanyaannya teman-teman semua disini dalam kehidupan teman-teman ini dalam masa muda ini suara siapa yang sering teman-teman dengar suara serigala atau suara gembala karena kita sebagai domba kadang-kala seringkali saya kok berkaca dan hidupan saya saya lebih sering dengar suara serigala suara dunia ini yang menyatakan kamu gak bisa terus berita-berita di social media hoax yang membuat kita semakin hopeless gak ada pengharapan saya lebih sering mendengarkan suara dunia bangun tidur bukan kitab suci yang kita ambil tapi sudah HP sudah buka di Whatsapp itu sudah banyak kerjaan ya sudah ditake kerjaan itu langsung suara dunia yang kita dengar jadi gak ada damai sejata dan suka cita tapi hari ini kita mau belajar yuk mari suara gembala yang perlu kita dengar karena itu kekuatan injil adalah kekuatan Allah gembala kita adalah Yesus kita mau dengar suara gembala nah kabar baiknya adalah orang-orang yang berdosa kita akan masuk ke dalam dosa karena emergency call ini berkaitan ketika kita tergoda ya apa yang mau kita lakukan saya yakin dan percaya teman-teman di tempat ini sudah gak lagi melakukan dosa yang istilahnya seperti manusia lama yang kita yang lalu contoh manusia lama saya dulu adalah dalam seks bebas mungkin kita sudah tidak melakukan dosa seperti ini tapi dosa-dosa yang kecil apa misalkan kelalaian dosa kata-kata dosa pikiran itu kadang kita gak sadar kita masih melakukan dosa nah saya juga mau berbicara pada teman-teman di sini bahkan saya merasa ada teman-teman di sini yang masih hidup di masa lalunya kenapa saya ngomong begini stop living in the past orang yang terus-menerus jatuh di dalam dosa apalagi dosa yang sama saya boleh bilang orang ini orang ini hidup di dalam masa lalu karena dia gak bisa terlepas dari dosanya jadi dia selalu jatuh terus jatuh terus dalam dosa yang masa lalu stop living in the past you are forgiven tadi saya sudah bilang dosamu sudah diampuni dosamu masa depan pun nanti sudah diampuni juga nah hari ini kita mau belajar dari si perempuan ini pergilah dengan selamat imanmu telah menyelamatkan engkau ini berarti berbicara mengenai hubungan vertikal mengasihi Tuhan tadi kan dijelaskan ketika dia diampuni kasihnya kepada Tuhan sungguh sangat besar dan satu kebenerannya adalah kita mampu mengasihi karena dia lebih dahulu mengasihi kita maka kita mampu mengasihi dan ini berbicara adalah perintah utama yang terutama yaitu kasihilah Tuhan dengan sekenap kekuatan sekenap akal budi sekenap jiwa dan sekenap hati itu pintah yang utama kita sudah melakukan itu kemudian masuk di dalam hubungan yang horizontal dengan sesama teman dalam komunitas terutama dalam anak-anak di Imagode ini kita masuk yang kedua sekarang ya dan dengan ini saya akan selesai kemudian nanti kita akan berdoa saya akan share ya perintah yang kedua yang tidak kalah penting dengan kasihilah Tuhan alamu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri satu hal yang saya mau bagikan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri berarti ada dirimu di dalam hubungan itu nah pertanyaan saya mau ajak teman-teman yuk love yourself kasih dirimu sendiri dulu loving yourself kesannya kok egois ya kok mengasih diri sendiri ya saya harus bilang kasih dirimu sendiri dulu karena kita tidak mungkin bisa mengasihi seseorang kalau kita sendiri ini tidak mengasihi diri kita sendiri contohnya seperti ini kalau kita masih hidup dalam dosa kita memasukkan segala sesuatu yang merusak contohnya kalau orang yang narkoba ya memasukkan segala sesuatu yang merusak dalam dirinya orang yang masih terus berdosa terus orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri masih hidup dalam masa lalu ini kan sama aja dengan dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri padahal Yesus sudah mengasihi dia tapi dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri dengan cara dia masih mengkonsumsi semua hal yang merusak dirinya sendiri ada orang-orang di tempat sini yang juga tidak bisa mengampuni masa lalunya dia merasa bahwa aduh kok sebego itu ya saya belum melakukan hal ini ya kenapa saya kok sampai setegak itu saya melakukan hal yang jahat di mata alami tapi dia tahu bahwa Yesus sudah mengampuni dia tapi dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri jadi saya mau katakan kasihilah dirimu sendiri karena ketika engkau berrelasi dengan orang lain jangankan ngomong hidup berkomunitas nanti berpasangan dengan pasanganmu dengan cowok atau cewekmu ketika engkau berrelasi dan engkau belum bisa mengasihi dirimu sendiri relasi ini akan cepat atau lambat akan rusak karena engkau memberikan sesuatu yang engkau tidak sukai atau sesuatu yang engkau masih belum beres kepada orang lain engkau belum bisa menerima dirimu apa adanya engkau belum bisa mengampuni dirimu apa adanya engkau belum beres dengan dirimu engkau belum bisa mengasihi dirimu sendiri engkau berrelasi dengan orang lain engkau tidak suka dengan dirimu tapi engkau kasih dirimu pada orang lain pada komunitas orang-orang seperti ini yang akan menjadi sorry to say batu sambungan tapi kabar baiknya it's okay justru dalam kehidupan ini kita dipanggil dalam satu komunitas untuk saling menyempurnakan untuk saling mendoakan untuk saling meneguhkan dan kabar baiknya adalah komunitas rohani beda ya kalau komunitas balap sepeda atau komunitas pencinta kura-kura lain itu gak ngomong tentang rohani-rohani sama sekali justru kalau ada komunitas rohani ini yang sangat luar biasa karena komunitas rohani ini membuat kita karakter kita dibentuk semakin hari semakin menyerupai hal mencintai diri sendiri itu seperti itu baru ketika itu kita dimampukan untuk mengasihi sesama seperti dirimu sendiri udah dua hal itu aja dalam membahas tentang tema emergency call yang pertama kita yakin dan percaya bahwa kita ini sudah diampuni saya gak bisa berbicara lebih lagi dengan kata-kata yang meyakinkan teman-teman seperti apa bahwa kau sudah diampuni saya gak bisa ya biarkan itu kerja roh kudus yang akan menerjemahkan sendiri tapi yang saya bisa katakan adalah yes itu keyakinan iman kita kita dibenarkan karena iman itu karunia Allah bukan usaha kita tapi pemberian Allah yang kedua adalah yuk dalam kehidupan dengan relasi kita ini makhluk sosial kasih dirimu sendiri maka kau akan mampu untuk mengasihi sesama manusia ini aja dua ini kalau kita pegang dalam kehidupan kita tidak akan ada hal yang bisa menjauhkan kita nanti kita akan masuk dalam doa sebelumnya saya akan ngajak teman-teman yuk sama-sama kita hening kita mengendapkan apa yang telah kita dengar saya akan berdoa untuk kita semua kita mohon ala Bapak di surga terima kasih Tuhan atas kesempatan beresore hari ini melalui kuatkuasa roh kudusmu engkau boleh menjamah setiap hati kami Tuhan hambamu telah berbicara dengan kata-kata hamba yang terbatas tapi kuatkuasamu tidak terbatas terus bekerjalah melalui setiap daripada kami Tuhan engkau pribadi yang mengenal kedalaman hati kami jika ada motivasi hati kami yang belum murni dihadapanmu jika ada hati kami yang tidak setur dengan kehendakmu atau kepercayaan atau sistem kepercayaan belief kami yang tidak setur dengan kebenaranmu Tuhan tolong kami Tuhan jamah kami bantu kami ini kami anak-anakmu yang rindu untuk semakin hari semakin memiliki relasi yang intim dan hangat denganmu kami mampu mengasihi engkau karena engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami terima kasih Tuhan kami sungguh sangat bersyukur bahwa ada satu pribadi yang mau mati untuk kami untuk dosa-dosa kami Tuhan dan itulah yang membuat kami hari ini kami dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristi terus Tuhan mampukan kami untuk dalam kehidupan kami yang sekarang dan yang kedepannya untuk terus berjalan di dalam jalan-jalanmu yaitu jalan kasih dan kebenaran terus pegang tangan kami Tuhan dan kami yakin dan percaya ketika engkau yang pegang tangan kami tidak pernah sedetikpun engkau melepaskan tangan itu mampukan kami Tuhan itu semakin hari semakin serupa seperti engkau dalam pemikiran kami dalam perkataan tingkah laku dalam perbuatan sehari-hari kami Tuhan kami mau serahkan segala macam pergumulan dalam hidup kami Tuhan terutama pergumulan di area dosa yang seringkali kami jatuh terus di dalam dosa yang sama kelemahan yang sama Tuhan kami juga capek kami mau serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami mau bawa semua itu ke dalam terang kasih-Mu Tuhan bekerja ya roh kudus kami rindu untuk mengerjakan yang kami yakin dan percaya mulai dengan sore hari ini kami diteguhkan kembali bahwa kami dibenarkan bahwa kami diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib mampukan kami untuk hidup bagi Kristus terus Tuhan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik di dalam keluarga pekerjaan bahkan pelayanan kami mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan bekerjalah melalui kami Tuhan pakai kami secara luar biasa karena itulah kerinduan kami sekenap doa ini kami haturkan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama dengan Allah Bapak dalam persekutuan dengan roh kudus yang hidup dan berkuasa dahulu dan sepanjang sekarang amin di dalam roh Bapak dan putra dan roh kudus amin thank you God bless you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati